Terjemahan resmi untuk bahasa Indonesia di Manga Plus sudah keluar kemarin jam 10 malam. Kali ini admin rasa, admin harus menceritakan kembali percakapan seperti apa yang sudah disajikan di Manga Plus. Jujur terjemahannya masih mengarah pada hal yang sama, tapi kata-katanya menurut admin lebih baik yang terjemahan resmi. Terjemahannya membuat kita jauh lebih bisa menikmati ceritanya dengan baik. Mari kita putar dulu intronya. Terima kasih telah menonton! Cover chapter kelima belas diisi oleh Ryu dengan judul Kehidupan Yang Bergairah. Tulisan di samping gambar jura berbunyi, pasir hitam terseret dalam kekacauan. Adegan dimulai dengan memperlihatkan situasi di tempat kesembunyian Orishimaru yang sudah lama ditinggalkan. Tulisan di samping panelnya berbunyi, Shinki dan yang lainnya terperangkap oleh pasir. Apa yang sebenarnya terjadi? Terlihat Shinki, Yodo, dan Araya terjebak di dalam jutsu pasir Melikgara. Shinki berkata, Eh, apa yang ayah anda lakukan? Tolong lepaskan melenggu pasir ini. Izinkan kami ikut bertarung. Lalu Gara yang sedang terluka di bagian perutnya berkata, Tidak, tidak bisa. Kalian akan aku angkut sampai ke pintu keluar. Sebagai kasih kagi, ku perintahkan kepada kalian untuk segera lari dari sini. Lalu Shinki berkata, Ayah anda. Matsuri berkata, Makanya aku sudah bilangkan, Tujuanku kemari hanya untuk melacak Jakburuto dan kolaboratornya. Aku sih masa bodoh dengan kalian. Ngomong-ngomong, Kalau lukamu tidak segera ditangani, Kau bisa mati lho. Sebaiknya tidak usah menyanyiakan selawaktumu untuk melindungi anak-anak di belakangmu. Gara berkata, Justru itu, Tidak akan kubiarkan mereka kehilangan masa depan, Gara-gara hal seperti ini, Meski nyawa kutaruhannya. Matsuri berkata, Tidak masalah sih, Asal kau tidak melawan, Mereka akan kubiarkan hidup. Gara langsung mengirim Shinki dan teman-temannya ke pintu keluar ruangan tersebut. Yodo berkata, Tuan kasih kage. Gara berkata, Masa depan sunagakure, Kutitipkan pada kalian. Para sumiaka terlihat mulai mendekat kara-gara. Lalu Shinki tidak tinggal diam. Dia berusaha mengeluarkan tangannya dari belenggu pasir milik Gara. Dan dia berhasil menghancurkan jutsu milik Gara itu. Lalu Shinki mengeluarkan sebuah jutsu. Nama jutsunya adalah, Jitetsu Ryufuso. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah, Tapak tangan segel, Butiran magnetik. Jutsu milik Shinki ini langsung membungkus tubuh Gara, Dengan tumpukan pasir besi. Gara berkata, Shinki, Hentikan. Para sumiaka itu akhirnya tidak bisa memakan tubuh Gara. Shinki berkata, Peran ayah anda masih dibutuhkan untuk masa depan sunagakure. Matsuri berkata, Wah, anak yang nakal ya. Seharusnya kau patuhi kata-kata papamu. Lalu Shinki langsung digigit oleh sumiaka. Yodo meriakan nama Shinki, Dan Arai yang mencoba menahan gerakan Yodo, Sambil berkata, Jangan Yodo. Shinki mulai berubah menjadi pohon. Lalu dia berkata, Jangan hiraukan aku. Pergilah. Beritahu paman kan Kuro. Yodo berkata, Shinki. Ternyata meskipun Shinki sudah berubah menjadi pohon, Jutsu penyegelannya tetap masih aktif. Padahal dia sudah jadi pohon. Ternyata meskipun Shinki sudah berubah menjadi pohon, Jutsu penyegelannya tetap masih aktif. Matsuri mendekati Jutsu yang dibuat oleh Shinki, Dan dia berkata, Fuin Jutsunya masih aktif. Padahal dia sudah jadi pohon. Tipe Jutsu yang tetap aktif selama pemakaian yang masih hidup ya. Dia mempertaruhkan nyawanya, Demi melindungi tuannya. Tekad yang bagus. Sepertinya menarik kalau dia menjadi kawan kami. Adegan langsung beralih ke Kan Kuro. Kan Kuro berkata, Fuin Jutsu milik Shinki membuat Gaara lolos dari maut. Meski dalam keadaan sekarat, Tapi kami jadi tidak bisa menolong Gaara, Karena yang bisa melepaskan Fuin Jutsu itu hanya Shinki seorang. Kalau kalian tahu caranya, Tolong beritahu aku. Si Kamaru berkata, Baiklah aku sudah paham. Aku sudah paham situasi kalian. Kan Kuro ada satu hal yang ingin kupastikan. Setelah kejadian itu, Apakah ada yang menyaksikan kemunculan seseorang Yang memiliki cakran yang serupa dengan Shinki? Kan Kuro membalas, Tidak. Sampai saat ini tidak ada laporan seperti itu. Si Kamaru berkata, Baguslah kalau begitu. Tapi kuharap kalian tetap waspada. Saat ini, Kami masih menginvestigasi Tentang gejala pohon itu. Dan mencari cara untuk mengatasinya Dengan menganalisa informasi yang ada. Jika ada fakta baru yang kami temukan, Akan segera kuinfokan lagi. Kan Kuro berkata, Mohon kerjasamanya. Satu lagi si Kamaru untuk sementara. Tolong merahasiakan ini dari Temari. Kau tidak ingin membuat dia khawatirkan. Si Kamaru berkata, Ya, aku mengerti. Si Kamaru langsung menutup teleponnya. Dan Salada berkata, Jangan-jangan jumlah maluk itu semakin bertambah. Si Kamaru berkata, Hal itu bisa saja terjadi. Kita harus mempertimbangkan berbagi kemungkinan. Dengar, Begitu beruntung melakukan kontak dengan kalian, Pastikan kalian melapor padaku. Seremek apapun tidak masalah. Saat ini kita butuh informasi sebanyak-banyaknya. Sumire berkata, Baik. Lalu Salada dan Sumire langsung pergi dari ruangan si Kamaru. Dan terlihat ada kata Koji di bawah meja si Kamaru yang terus mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Adegan berlalik ke Shinju Ryu yang baru saja diciptakan. Ryu berkata, Ryu, apa itu nama aku? Jura membalas, Ya, aku yang mengusulkannya. Karena nama adalah informasi paling dasar yang kau butuhkan untuk membangun identitasmu. Ryu berkata, Ryu, Sepertinya Kak Jura paham seleraku. Boleh juga. Matsuri berkata, Sikap macam apa itu? Ryu berkata, Shh, Kakak-kakak senior, Tunggu sebentar. Ryu langsung menciptakan pasir besi dari jubat tanah cakarnya. Pasir besinya mulai mendekati kotak hitam yang berada di bawah kaki Ryu. Ternyata di bagian sisi kotak hitam itu terlihat mata Kot yang sedang mengawasi para Shinju. Ryu langsung menarik Kot keluar dari kotak hitam itu. Matsuri dan Shinju bak terkejut karena Kot lah yang keluar dari kotak hitam itu. Kot yang sedang tercekik oleh pasir hitam milik Ryu berkata, Ah, Sial, Lepaskan aku. Ryu berkata, Dia ini siapa? Diam-diam dia terus menguping obrolan kita loh. Jura berkata, Tidak masalah, Lepaskan dia. Dia adalah Kot. Kita semua yang ada di sini berhutang budi padanya. Ryu langsung menurunkan tubuh Kot. Jura berkata lagi, Kot, Sedang apa kau di sini? Ada perlu apa dengan kami? Kot berkata, Hah, Persihatan dengan kalian? Apalagi yang kalian tunggu? Apa kalian tidak berniat melahap Otsuki? Jura berkata, Kami bermaksud melakukannya di tahap akhir. Tapi saat ini, Masih ada persoalan lain yang menjadi prioritas kami. Karena itu soal Otsuki kami tunai dulu. Kau dendam pada bulutokan. Bagi kami, Dia adalah objek yang harus dimusnahkan. Kami tidak akan menghentikanmu kalau kau ingin membunuhnya. Yang menjadi makanan cukup kawaki seorang. Kot berkata, Oi, Seenaknya saja. Memang ya kau pikir kau itu siapa? Akanku bunuh atau tidak, Akanku tentukan sendiri. Kalian para monster, Hanya perlu meredikasikan diri untuk melahap Otsuki. Setidaknya, Camkan baik-baik dalam ingatan kalian. Yang akan memakan buah cakra itu adalah aku. Aku lah yang akan menjadi Otsuki baru yang mewarisi kehendak Isshiki. Jura berkata, Buah cakra ya. Gumpalan energi dengan tingkat kepadatan tinggi Yang mengandung informasi genetik dari semua makhluk hidup di planet ini. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau kami yang memakannya ya? Kot berkata, Jadi dengan kata lain, Kau bermaksud menentangku. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran. Kot langsung mengaktifkan karma putih dan menciptakan terecakar di dekat kakinya. Dia memasukkan tangannya yang sudah berubah ke dalam terecakar tersebut. Dan tangan Kot langsung muncul di jubah Jura sambil menargetkan area sekitar kepala Jura. Namun Jura dengan mudahnya memutuskan tangan Kot menggunakan turu biju dama kecilnya. Kot langsung berteriak kesakitan dan Jura berkata, Kot, kami berterima kasih padamu karena kau telah memberi kami kebebasan berpikir. Berkat itu kami dapat menikmati hari-hari yang penuh dengan stimulasi. Percakapannya akan dilanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa dukung terus Mangabutu atau Blue Fortex dengan baca manganya melalui website atau aplikasi Mangablus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax